musica jumpa lagi dengan Bung Yes Eric Thohir sebaiknya mengurangi penampilan dan pernyataannya di depan media masa jika memang ya isu yang akan disampaikan hanya biasa-biasa saja karena kalau keseringan tampilan tidak mendalami betul konten atau substansi yang akan disampaikan ke media ini dengan sendirinya akan bisa membuka kelemahan sendiri semua sahabat, teman, rekan, jangan lupa nonton sampai habis konten ini dan like, komen, share, dan subscribe jalan kemarin Eric tampil di depan media didampingi oleh dua wakil FIFA setelah menyelesaikan meeting yang agendanya khusus membicarakan personal dan security untuk penyelenggeran Piala Dunia U20 pada bulan Mei dan Juni nanti ada beberapa pernyataan Eric yang sebetulnya biasa-biasa saja tetapi sedikit ya mungkin boleh dikatakan lebay lah dan menurut saya itu tidak perlu untuk isu yang kemarin disampaikan dimana Eric menyatakan sangat terkejut sangat terkejut bahwa FIFA akan bisa mendrop dua venue dari enam venue yang selama ini sudah disiapkan untuk penyelenggeran pertandingan yang diikuti oleh 24 tim nantinya mungkin Eric tidak tahu bahwa FIFA memang punya hak prerogatif penuh bukan saja mengugurkan venue tetapi bisa juga meniadakan Piala Dunia kalau memang persiapan keluar rumah dalam hal ini Indonesia tidak mengikuti standar SOP yang sudah diberikan oleh FIFA jadi Pak Eric tidak usah terkejutlah itu biasa itu sudah hak prerogatif FIFA jadi kalau kita tidak siap jangan konvenue yang digugurkan Piala Dunia ditiadakan juga bisa karena kita tidak siap memang untuk menggelarkan kegiatan akbar tersebut Nah mengapa dua venue tersebut tidak memenuhi standar sampai saat ini dan finalisasi penilaian dari FIFA akan terjadi pada tanggal 21 Maret sampai 27 Maret nanti di bulan ini sehingga sehingga Eric juga berjanji di minggu ini dia butuh 3 hari untuk mengunjungi ke-6 venue yang telah disiapkan itu untuk mengetahui mendalami semua kelebihan kekurangan yang ada dan kalau ada kekurangan segera akan dibenahi dan diperbaiki untuk memenuhi standar yang diinginkan FIFA Pertanyaannya dalam Kepres nomor 19 tahun 2020 tentang Kepanitian Nasional untuk Piala Dunia posisi Menteri PUPR Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah merenovasi semua infrastruktur terutama stadion-stadion atau venues berarti pernyataan Pak Eric ini secara tidak langsung sudah menyeratkan bahwa kok dimana PUPR kok tidak bisa menyelesaikan seluruh stadion dengan baik sehingga masih ada stadion-stadion yang kemungkinan akan didrop oleh FIFA dengan pernyataan ini pula Eric sudah memperlihatkan kelemahannya sendiri karena di dalam Kepanitian secara menyeluruh Eric terlibat di dalamnya mulai daripada steering committee atau panitia pengarah kemudian organizing committee panitia pelaksana kemudian ketua bidang kemudian LOC kemudian PSSI Eric ada semua disana dan jangan lupa PUPR mungkin saja belum bekerja maksimal karena apa kita tidak tahu tetapi PUPR pun pekerjaan tidak semerangan dia harus merujuk kepada arahan dari PSSI ya tentu setelah PSSI mendapat arahan dari FIFA untuk seperti apa stadion-stadion atau venue itu disiapkan nah apakah nah apakah apakah dalam tengah waktu mulai dari 2020 sampai dengan awal 2023 ini ada koordinasi dan kerjasama yang baik antara PSSI dengan pemerintah atau khususnya Menteri PUPR untuk merenovasi stadion bagi piala dunia kita tidak tahu bisa saja PSSI tidak pernah melakukan itu memberikan petunjuk atau arahan kepada PUPR untuk stadion-stadion yang masih kurang A sampai Z harus diperbaiki oleh PUPR bisa saja sehingga sampai saat ini masih ada stadion yang terbengkalai nah ini yang harus hati-hati Pak Erick dengan pernyataan Anda ini secara tidak langsung sudah menyinggung kinerja PUPR dan saya ingatkan lagi Pak Erick juga adalah ketua LOC dan ketua bidang prestasi tim nasional sesuai dengan arahan KPRS nomor 19 tersebut disini sebagai ketua penelitian lokal atau LOC Erick harus bekerja untuk seluruh peserta melayani seluruh 24 tim peserta termasuk Indonesia sebaik-baiknya mulai dari menyiapkan infrastruktur transportasi security hospitality hotel semuanya harus dilakukan oleh LOC di sisi lain Erick pun dituntut membawa tim nasional kita meraih prestasi setinggi-tingginya nanti apakah tidak mungkin terjadi konflik of interest bisa saja karena di sisi lain Erick harus memberikan pelayanan terbaik buat calon lawan Indonesia di sisi lain Erick dituntut calon Indonesia berprestasi nah ini gesekan-gesekan kecil ini sangat mungkin akan terjadi di lapangan bisa saja pada posisi pertandingan yang menentukan antara tim kita dengan tim lawan dan ada sedikit saja kekurangan atau pelayanan dari LOC terhadap calon lawan tim Indonesia ini akan membuat image atau kesan atau kita yang tidak baik terhadap Indonesia tanggung jawabnya ada di LOC yaitu hanya satu orang Erick Tohir yang adalah juga ketua bidang prestasi tim nasional nah ini yang Erick harus hati-hati karena dengan pernyataan pernyataan yang berlebihan di media ini secara tidak langsung atau secara tidak sadar telah membuka kelemahannya sendiri pertanyaan berikut sebelum menyampaikan pernyataan pers kemarin yang didampingi oleh dua wakil FIFA Pak Ke Erick sudah juga berkoordinasi dengan ketua panitia Inavok atau ketua panitia pelaksana yang dalam hal ini adalah menteri pemuda dan olahraga dan kebetulan saat ini masih dijabat oleh Jaini Dena Malik karena sesuai lagi dengan petunjuk kepres itu ketua Inavok menyiapkan dan melaksanakan piala dunia U20 nah kalau memang menyiapkan harusnya ada koordinasi di internal lebih dulu antara LOC dengan Inavok apakah ini sudah dilakukan lagi-lagi pernyataan Erick kemarin menohok menpora nah ini yang saya katakan hati-hati karena pernyataan Erick ini telah membuka aibnya sendiri dalam kepanitiaan piala dunia nanti dan ingat bola itu bulat giring terus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih